musik bila nanti saatnya telah tiba ku ingin kau menjadi milikku berjalan bersamamu dalam terik dan hujan berlarian kesana kemari dan tertawa namun bila saat berpisah telah tiba izinkanku menjaga dirimu berdua menikmati pelukan di ujung waktu sudilah kau temani diriku jadi lagunya ini payung teduh yang berjudul akat sesuai dengan bintang tamu yang kita hadirkan disini ada kateri sesuai aku apa sesuai harapan coba kalau aku yang mudah akatnya kan itu harapan kan lagunya harapan harapan kan temani izinkanku temani nanti kan ditemani terus ya amin gitu loh nek amin dong amin ya Allah seumur hidup amin kak amin ya Allah mudahan cepet akat cepet sah amin atum iya amin kak ya Allah iya doa baik sih doa baik ya kan seneng apa kabar kakak alhamdulillah seneng semangat haruslah harus semangat kalau nyaman gak nyaman tutupin saja ya mnnya harus semangat dalam hidup terhadapi dengan senyuan semuanya harus semangat lagu gimana kak rasanya akat nikah kemaren di Amerika kalau di Indonesia kan udah biasa nih kalau di Amerika gimana sih ya kakak kalau bisa mah di Indonesia aja kemaren kan banyak sponsor ya nek apa di sana bora-bora alhamdulillah sih tapi dimudahkannya tuh semuanya kalau udah niat tuh ya iya amin dimudahkan aja jalannya tuh kayak cepet gitu berasa gak mulus aja berasa gak mudah gitu jalannya jadi sederhana banget atau di masjid cuman berapa orang ya cuman aku pasanganku anak-anak terus apa sih lupa gue kalau kawin ada apa sih saksi syaratnya wali-wali saksi wali kagak ada wali sama gue janda nek janda gak perlu pake wali oh gitu ya kak kalau janda gak perlu pake wali oh gitu ya kak tergantung mazab apa sih maksudnya tapi tapi bener kalau janda aku diwalikan oleh yang menikahkan waktu itu gitu jadi bisa makanya janda bisa nikah dimana aja tapi bukan sama siapa aja ya tapi tapi kalau misalkan kalau misalkan statusnya janda gitu kalau nikah itu ini aku jujur ya aku gak tau apa-apa nih aku nanya kalau janda namanya juga baru gue sama janda 13 tahun sayang kalau gitu kalau kayak gitu kita ada izin dulu gak sih ke yang lama apa gimana enggak lah mana ada udah putus hubungan lu mau izin lagi ngapain oh enggak ya kenapa itu izin coba gue tanya ya gak tau kalau izin berarti masih status gak suami lah ya apa gitu kan sudah kan perceraian kan menyelesaikan segala macam bentuk urusan kan gitu kamu baik banget sih orangnya ternyata ya mau izin lah mantan laki masya Allah enggak tapi kalau sekedar kayak masih ada hubungan baik mau ngobrol kalau gue mah ngapain ya aduh bukannya kok gue kayak ngajarin gak bener ya cuman emang bener enggak sih gak ada urusan lagi oh enggak ada urusan lagi iya tapi kan kalau aku kan ada anak oh enggak ngomong mah sama anak mungkin yang lebih itu oh iya tapi gak izin juga ke anak sih gitu oh iya sih bener-bener izin kayak hubungan baik aja kalau emang mau menjaga ya bicara gitu cuman hanya sekedar menginformasikan bukan meminta izin setelah aku sih gitu oh kan kenapa kita berpisah bercerai gue kayak ini ya orang kalah ya aku nanya aku nanya aku bertanya-tanya kamu nanya hahaha iya setelah aku sih gitu gak usah tapi kalau menjaga hubungan baik untuk bilang gitu gak apa-apa pasti bakal ditanya udah bilang belum udah bilang belum gitu kan sama orang-orang yang netizen gue segini apa urusannya gitu gitu simpelnya sih frankly speakingnya sih gak ada gak harus gak ada urusan lagi gitu sih oh gitu mantan suami aku aku sih gitu iya 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 mikir dia beban ya say bebannya ada izin ya say lanjut kak lanjut berapa lama maka proses persiapan sampai hari H gak apa-apa terusin aja makanya masalah izin man ntar gue bantuin hahaha kan ini biar juga orang tau jadi udah kalau nanti mau kawin jangan ditanya-tanya udah izin belum amayangan karena gak ada urusan oh gitu kamu juga gak berhak untuk gak ngejawab kamu juga berhak untuk gak izin gitu iya sih maksudnya kalau izin gak pencer ya terus iya sih kak bener juga iya soalnya yang aku liat kan karena ada anak gitu loh aku gak ngerti gak ngerti-ngertian mungkin menyampaikan ke anak janda baru kak udah kak nanya-nanya iya 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 bagus bagus memang baik hatinya ya gitu mau izin gitu mas alam jaga hubungan baik aja sekedar bukan izin lebih menginformasikan kali iya 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 ngasih tau gitu ngasih tau kalau ini nanti ayah barunya gitu kali ke anak ke anak ke ayahnya anak kayak mantan ngasih tauin ini ayah barunya ini nih ini gitu iya iya sekedar informasi aja iya 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 oke sip sip gak berapa lama proses persiapan sampe hari aku gue yang deg-degan ya gue tuh sama kan pasangan sekarang kenalnya lama kan iya dari SMA sama aku juga temen SMA sama aku juga temen SMA malah aku satu TK sama dia ya Allah sama TK ya sama-sama TK nya sama gitu terus udah gitu SD nya terpisah SMA nya sama terus ya udah sama-sama di Jakarta sekian lama dia menikah aku menikah menjadi hidup masing-masing kita dia kemana dengan segala macam intrik dan masalah hidup ini ya Allah gitu terus dipertemukan lagi pada saat titik yang tepat lah dia sudah sendiri aku sudah sendiri sekian lama sendiri udah gitu ya udah udah kayak kenal sumber hidup ya udah enak lah gitu nah kan rasanya nah udah lama gimana kakak kok bisa ketemu lagi tuh gimana modusnya dia sih jadi pas kakakku wafat waktu itu 2 tahun lalu kakakku wafat karena covid nah kakakku itu masih ada hubungan saudara kawin sama suaminya kakakku itu ada hubungan saudara sama dia gitu jadi dia dari sana ngucapin bela sungkawa bela sungkawa terus tetap ketanak-anak sih itu kan modusnya papa mimi katanya gitu modus-modus bilang bela sungkawa padahal mah mungkin ada maksud apa segalanya kan jalannya awang lah gitu ya terus udah dari situ berlanjut intense karena udah nyaman udah pernah kenal lama kayak sahabat ya udah jadinya muda aja semuanya tapi kak 2020 2020 tapi kan kak kalau misalkan kita udah kayak kenal lama itu kan pasti ada yang namanya ya udah biasa aja ada yang namanya ketemu deg-degan yang lagi tuh kakak yang gimana tuh deg-degan lagi oh deg-degan lagi oh iya kamu gitu juga gak iya lagi iya lagi enak ya rasanya ya deg-degannya bedalah deg-degan baru dengan deg-degan nyaman iya kan deg-degan ini maksudnya indah gitu tapi nyaman iya 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 beda sama deg-degan tapi maksudnya apa ya kayak hype nya gitu hype yang gimana gitu jadi rasanya nyaman kan gitu iya iya jadi deg-degan nya tuh indah deh gitu iya deg-degan nya tuh oh sekarang dia begini aku yang sekarang seperti ini iya lah bertemunya kembali yang seperti ini udah beda ketemunya dan gak perlu banyak yang dijelaskan gak perlu gak perlu kan udah tau udah tau dia mah udah tau bebet bobotnya aku udah tau hype-hyp juga udah tau semua bahkan kamu gak perlu curhat kamu diem aja dia udah tau nih oh pasangan aku lagi seneng lagi sedih lagi apa iya 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 bukan ngorek juga deh pasti kan iya gak ngorek kan lebih kayak menenangkan oh indah banget sih sekarang itu yang dirasakan ya heheheheh Masya Allah keselidikan dia balagia Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah ya amin amin doa aja kak yang terbaik ada amin amin doa pasti ya jadi aku ya ya Allah kok jadi bangas ya ya kamu ini konsumen pernikahan hahaha oke kak butuh waktu 11 tahun untuk sampai ke pernikahan yang sekarang jangan ya kamu mah jangan aku udah kelewat nyaman waktu itu jadi pernikahan terus udah gitu udah nyaman gitu banyak trauma pernikahan lah pada saat itu aku punya trauma pasti kan ada trauma ya namanya perceraian bukan lagi kata dia heheheheh ketawa aja sayang udah lah gitu terus udah gitu udah keenakan sendiri ya Allah kerja apa segala di bawa di maksudnya di berkendalian pekerjaan jadi ngerasa ya gue gak butuh laki udah pada bikin ribet mah gue jalan sendiri aja gitu lah lebih kayak gitu karena aku gak punya anak neng oke gitu kan dari yang sebelumnya jadi ya udah kayak ya udah nyaman sendiri apa segala gitu ya aku punya pendekat sama siapa-siapa pacar-pacar cuma gitu-gitu aja ya gitu-gitu doang ya tapi gak sampai kayak ke pernikahan enggak ada lah sama siapa-sama siapa gitu cuman udah aja gak sampai di titik yang yaudahlah ini gue bakal kawin lah sama ini gitu enggak kenapa enggak bisa sampai udah titik yaudahlah gue nikah nih udah ketemu orang yang udah kenal kita lama gak sih seumur hidup jadi udah nyaman banget gitu dianya ya sosok dianya ya gitu siapa yang ngajakin nikah? hmm kita mah sama-sama udah umur berdua iya jadi dari awal kita udah berfikirnya bahwa kalo deket mah bukan deket main-main gitu gitu deketnya deket untuk jenjang pernikahan untuk menikah gitu dari awal dari dia menghubungi aku juga wah kamu kesini deh langsung kita nikah di city hall ya kalo kamu kesini gitu dia ngomongnya waduh wah gitu gue masih awang-awang wah nikah di Amerika nikahnya gitu kayaknya seneng gitu ya wih gak tau tidak semudah itu Ferguson hahaha hahaha aduh gue makasih Indonesia merguso gitu ya gitu gitu lah pokoknya enak aja nih rasanya tuh i know you can feel me lah gitu rasanya gimana tau 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 menurutkan orang yang sudah kenal kita gitu semuanya tau tau apalagi sama nih kita ininya ya grupis maksudnya hahaha oke oke itu lewat itu lewat itu lewat tapi sebelumnya aku tuh kelemahan aku dari jaman dulu tuh kalo gak anak band atlet aku bilang gitu hahaha itu jaman dulu ya nek jaman dulu ya dengan berjalan di waktu tuh kita udah dewasa dewasa udah tau apa-apa kalo dulu seneng-seneng boleh lah seneng-seneng iya kalo liat anak band tuh kayaknya hahaha itu kelemahan aku banget tau vokalis men atlet walaupun aku kerja di dunia olahraga kan iya iya gak bisa deh gitu dulu kelemahan aku malah lebih banyak bukan vokalis kak aku pikir kelemahan kamu komedian hahaha hahaha hah dia bercandain dikit terus luluh gitu gitu gak sih iya itu kan seniman juga sama kak hahaha dia gini iya 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 hahaha hahaha dia gini-gini aja bikin aku hahaha 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 kalo aku liat sebenernya bukan kita kelemahannya grupis kita tuh lebih seneng orang laki-laki yang punya power punya get something iya 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 either dia itu jago nyanyi either dia itu jago iya iya atau di jago olahraga either dia lucu gitu jadi harus punya sesuatu gitu either dia kaya banget either dia pengacara yang bisa belak orang gitu kan ya king king gitu ya yang gitu-gitu lah jadi bukan grupisnya dilihatnya tapi kalo laki-laki punya sesuatu tuh kita akan jatuh cinta gitu iya 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 yang jadi hostnya kayaknya kakak deh iya ini curhatan gue ke lu tau karena kita sama tau kita sama iya seperti yang di belakang kamera ini aku liat ada yang gondrong kan hehehe dia kalo lagi main basket tuh aku tuh anak basket tingginya berapa hehehe dia main-main basket tuh wuhh keren banget wuhh keren banget dia gini wuhh dulu liat orang yang gondrong anak band gitu udah ada yang kepincut kepincut masalah kembali iya kalo liat dia tuh kaya itu wow gitu keren banget dia sampe ke belakang-belakang kak oh bisa iya lah makanya jadi sumargo lah pokoknya ya hehehe ini mah dinisi mirgi aja lah hehehe ini market sobong ini kameramen sobong hehehe oke kak apa apa yang membuat kakak nih jatuh cinta sama sama si cel bk ini dede namanya we dede namanya derli haa dede berarti kakak panggil dia dede kakak panggil dia kakak enggak hehehe oh gua mikir ya dia ngomong itu ya hahaha kakak namanya gak tau satu nyaman pasti iya kan pasangan satu kalo udah segini mah yang penting nyaman terus komitmen aja dia jadi selama kita LDR berhubungan jarak jauh itu dia komit selalu menelpon aku di jam yang sama loh senang gitu kan ini kan jauh gitu jangan-jangan ini suaminya ini selama kakak hidup tuh dia mantau apaan iya dia gua rasa sih gitu iya dia jadi mantau karena pas gua cek dia tuh udah follow instagram gua gua mah belum iya iya dia mantau kayaknya mantau dia udah bahagia belum ya cek ya belah wah udah sendiri nih kapan ya gua masuknya hahaha maaf ya sayang ya tapi emang bener kan gitu dia bilang sih gitu aku tau lah kamu maksudnya kita juga di dan entertainment kan jadi maksudnya keliatan neng iya 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 kan mau kita tutup-tutupin jadi maksudnya kegiatan kita tau dia bener bener pasti ketauan juga iya kan jadi ini nih aku liat coba sini gondrong nih dia kalo main basket tuh waaah lalu rambutnya lebih bagus sama nambut gua tau nih aku liat dia nih guys's nih kalo dia lagi main basket gimana gimana kalo ini apa sih namanya lay up nge shoot iya iya coba kalo lay up gimana ah ituk oooo gitu kan bikin aku kayak gimana itu mah ngejurlokin orang itu ngejurlokin orang maksud begitu gitu orang jatuh ya rambutnya ini lebih tebal daripada gua ga soalnya pas dia nge shoot rambutnya tuh berkibar iya berkibar gitu loh ya harus kasi ini apasih? aku kasih blower bawahnya oke kak lanjut kak eh tapi bener kan balik kayak gitu tadi sebenernya mantan kamu gitu kan dia pasangan sekarang kan ternyata dia mantan kan dia pantau juga kan? dia mantau dia jujur dia mantau dan dia ngomong di podcastnya mas Eko dia ngomong gini iya aku mantau iya dia udah punya pacar juga dia kemana juga dia pokoknya dia udah pacar kesini udah banyak deh pacarnya tapi dia mantau aku mantau ternyata Nathalie belum bahagia dia ngomong gitu sama gitu jadi maksudnya kita gak perlu menyampaikan tapi orang yang bener-bener sayang dan peduli sama kita tuh dia akan datang pada saat waktunya setelah dia melihat perjalanan hidup kita seperti apa iya iya jadi kita sama deh kak dia juga care sama keluarga kan? iya ha 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 banget aduh keluarga yang utama deh gitu pokoknya gue buat keluarga buat keluarga aja buat istri dan istri dan anak-anak dia selalu gitu mudah-mudahan jangan GR ya kalo kamu nonton ini ya dibalik lika likunya hidup pasti nanti suatu saat akan menemukan kebahagiaan itu iya kan setelah hujan kan ada pelangi ada matahari iya aduh so sweet banget pasti akan ada hujan lainnya tapi maksudnya kita ini aja tapi hujannya pada saat kita berada di yang nyaman dan tepat tuh terlindungi jadinya iya bener-bener terlindungi karena kan ada yang jam gak iya pengacara terlindungi aman semuanya iya juga kak sekarang gini kalo aku nih kamu kalo posting-posting harus ngomong sama aku jangan sembarangan kamu posting-posting iya pak kamu kadang aku kan suka kayak amat kalo cewek kan gitu kan kak apa sih nih mau netizen mau apa gondok banget ngomong dulu sama dia kalo ada kelewatan dikit ya dia marah kenapa kayak gitu kan jadinya nyesel sendiri iya juga sih gitu dia tuh kayak memagari itu bukan hanya dari jalur hukum ya maksudnya kan pasti juga kalo kita kadang-kadang namanya ego wanita ya itu juga punya ego tau ada maksudnya suka gak kekontrol gitu pengen cepet apa upload tulis apa segala pake jari padahal kadang-kadang itu dari sisi hukumnya bisa kita enak belum lagi dari sisi lain-lainnya dan dia semua itu tuh memagari itu semua seneng banget sih kakak jangan gitu tau itu mah bahagia gondroh seneng-seneng alhamdulillah berarti dia bener-bener care iya iya care dan gini ukurannya tuh kalo dia karena sama keluarganya dia akan care juga sama pasangannya dia iya iya jadi kak nih ada sedikit cerita waktu pas pernikahan aku masih nikah sama yang sebelumnya adek aku ini memang kan semuanya deket banget sama sama yang sekarang jadi adek aku ini dia kan kuliahnya hukum jadi kadang suka nanyanya ke Faris jadi sering ketemu oh mereka masih berhubungan gitu berhubungan nanya-nanya pelajaran gitu dan dikasih tau gini-gini karena masih baik karena dia nganggep yaudahlah ini keluarga gue juga nantali kasian gitu udah gak ada siapa-siapa gitu jadi keluarga juga tanpa perlu diomongin udah aja gitu iya penjelasan lebih dalam kadang yang harus dijelaskan kan orang-orang yang tidak tahu di luar sana kan gitu yang ditakutin adalah keluarganya dia gimana kak aku aku statusnya begini gitu yang aku takutin ternyata enggak ternyata keluarganya yaudah masih tetep sama seperti yang dulu aku kenal sayangnya waktunya Allah tuh yang terbaik loh Masya Allah kadang-kadang aku kata udah umur segini kita baru ketemu segini banyak apa segala macem cerita berita aku apa segala sebelumnya gitu tapi ya itu maksudnya mungkin pada saat kamu ketemu dia di kayak 2-3 tahun lalu mungkin gak akan bisa sedalam ini semuanya gitu pada saat sudah matang sudah mungkin melewati ini itu kamu sudah punya adzam ya namanya ya iya itu tuh udah pengaturan Allah yang pasti baik buat kamu dan buat Paris juga gitu dan kadang juga orang tuh kalo udah di Indonesia ya kalo udah status janda dianggapnya jelek aja kak iya gue sering banget putus gara-gara ibunya gak mau dia kawin sama janda iya kan terus gue bilang siapa sih yang mau jadi janda ini siapa terus seandainya kita masuk dalam satu pernikahan yang toxic gitu yang tidak memberikan kebahagiaan yang salah juga bukan gue terus gue bertahan disitu demi gak jadi janda gitu ngertinya gak sih iya 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 cuman kalo orang cuman melihat nih kalo orang sudah jadi janda yang salah adalah yang kurang yang tidak baik adalah si perempuannya gitu iya perempuannya yang gak baik terus gue bilang gini dan yang menghina adalah perempuan juga iya 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 ibunya tau gua tuh 2 3 kali putus gara-gara itu gitu kan aku juga gak mau jadi janda gitu tapi kan gak tau juga sebenernya kalo kita berpisah salah siapa kan bukan salah aku gitu dan gak perlu kita kasih tau juga sebenernya gini loh guys jadi aku gini 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 udah saat duluan kadang-kadang gue iya Aduh kan gue juga gak mau gitu ya Jadi untuk para janda di luar sana semangat lah, semangat untuk perempuan-perempuan tangguh Kalau emang kayak memutuskan sesuatu emang untuk kebaikan dan memang maksudnya udah sesuai aturan segala macem ya Untuk kehidupan dunia akhirat ya itu yang terbaik, janda semakin di depan aja Jadi orang baik aja sih Iya, kayak gondrong ini dia suka banget sama aku janda katanya gitu Dia sering ngakasipin aku katanya, ih Natali, katanya Natali ya ampun janda, ih wow katanya gitu Kesannya gimana gitu ya pada Alma Kalau aku dateng gitu kan, ih Natali, gitu-gitu dia gak gansip-gansip gitu, kenapa sih kamu ya Allah Eh kamu jangan masak istighfar ya Nggak geleng-geleng aja masalah Oke kak, harus banget sama yang tinggal di Amerika, emang di Indonesia gak ada Emang bener-bener, kayaknya gue gak laku gitu disini ya, 11 tahun gitu Itu 11 tahun kan, ceritanya 2011 baru menikah di 2022, 11 tahun kan bener ya Maksudnya kita emang ada pasangan ini itu apa segala, pernah dekat Cuman gak aja gak jodoh kayaknya ya kan Iya bener-bener Iya terus emang udah waktunya saat kema tahun ini dipertemukannya sama itu, ya udah emang jodoh sih gue cuman bisa Ya jodohnya mungkin dia juga bilang gitu, emang udah jodohnya udah diatur sama Tuhan gitu Sama Tuhan, iya bener Mau disini mau dimana, yaudah dia selalu bilang gini, kalo kan namanya pasangan aja berantem-beranteman kan Dia bilang, terserah namanya perempuannya aneh ya, apa segala gitu ya Terserah kamu mau ngomong apa, kamu juga pasti akan balik lagi ke aku Iya Aku udah nyakit kamu jodoh aku gitu Gue jadi gak jadi ngomeng, ngapain gue teriak-teriak marah-marah jawabannya gitu, capek-capein hati lu marah-marah Karena udah tau banget kan kak Iya Tapi kakak kalo disuruh pilih, kakak mending di Amerika apa di Indonesia Indonesia lah Doa aku tuh sekarang di setiap sujudku dan setiap salat salat, ya Allah semoga ada jalannya aku dan suamiku bisa hidup di Indonesia, hidup dengan keberkahan Amin, 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 amin Tidak aku selalu sekarang Masya Allah aminkan ya gitu, pengennya gitu, dia juga ingin seperti itu gitu Semuanya lebih indah lah Indonesia, itu gue nasionalisme tingkat tinggi banget Cuma segalanya lebih baik, lebih indah gitu di Indonesia dan lebih berkah kalo dari segala apapun gitu Iya benar-benar Jadi gak ada kepikiran buat pindahan warga negara apa segala, enggak gitu Oh enggak Enggak, kalo dia emang lagi nunggu green card, karena dia emang bekerja disana kan Oh dia udah warga negara sana? Belum lagi nunggu, karena dia lagi nunggu green card, jadi dia gak bisa keluar dari Amerika Iya kan? Gitu, sampe green cardnya keluar, jadi dia ditahani sama pemerintah Tapi dia boleh kerja, dapet fasilitas, dapet tunjangan, segala macam Enak sebenernya di luar tuh enak tau kak Dari mananya Iya tunjangannya enak Sama aja bok, maksudnya aku kayak ngeliat sekarang Tapi lebih mahal sih emang iya sih kalo diurusiahin Iya, terus kayak kita tuh ya oke disana ada tunjangan apa asuransi apa segala, tapi begitu sakit Kayak kemarin anak aku yang kedua kan operasi apa segala gitu ya Tapi tetep ada plafonnya, selebihnya tetep harus bayar sampe ratusan juta juga Nah disini gue BPJS, alhamdulillah BPJS, ibu ku wafat, kakak ku wafat tuh keluar rumah sakit udah 0 Bener bener Indonesia tuh best banget lah dalam segala hal Iya bener bener Percaya dicinta lah sama Indonesia Asyik Sama sama kayak om aku, om aku yang warga negara sana Apa dia Belanda ya? Belanda mustahil Iya 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 Jadi dia pengen menikmati masa tuanya di Indonesia Bener Tapi dia harus menunggu dulu kan Iya Kalo warga negara luar kan pasti harus menunggu dulu Bener Nunggu tunjangannya Iya Nunggu semuanya dulu Beres baru deh Pindah Iya Itu semua jadi Pensiunnya ada Kan gitu Kamu masih banyak keluarga di Belanda kan Di Belanda ya Siapapun kalo ditanya terus aku juga bertemu dengan banyak Maksudnya temen-temen yang di Amerika gitu ya Semuanya pasti bilang aku pengen mustahaku di Indonesia kok Iya Semuanya bilang gitu kok Pengen masa tua aku Indonesia suamiku juga gitu Jadi perjanjian peranikah kita tuh bukan harta gono gini Tapi perjanjian apa nih rencana kita Gitu kan sebelumnya gitu kan Kedepannya gimana Iya 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 Kalo aku tuh perjanjian bahwa Umur 51 dia Dapat atau gak dapet green card Jadi dia akan kembali ke Indonesia Setelah dapet pensiun Gitu Jadi orang tuh kebanyakan kerja dulu Buku pensiun Jadi pensiunnya akan mengikuti kemana pun dia pergi Gitu Tapi kalo udah pensiun kan enak kak Iya jadi pensiunnya luar kan lumayan ya nek Gitu dibawa ke Indonesia Iya 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 Bisa buat hidup kita lah Selanjutnya Bener 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 Rencana manusia sih ya Aku gak tau apa yang terjadi nanti Tapi yang penting Usahain aja dulu Iya Yang terbaik lah buat kakak Amin ya Allah Oke kakak Pernikahan baru 6 bulan Sudah pisah ranjang Masa pisah ranjang emang iya kak Maksudnya memang ranjangnya pisah Satu di Amerika Kasurnya satu di Indonesia Iya kan gitu Gimana rasanya LDR kak 6 bulan sih bener Aku tuh besok ulang tahun pernikahan Ulang tahun pernikahan Ulang tahun pernikahan Ke setengah tahun 3 bulan bersama 3 bulan berpisah Gitu Tapi mah tetep aja mah Maksudnya Sekarang kan udah Canggih video call Udah ada jadwalnya Dia pasti Selalu video call like anytime gitu Kecuali kalo sekarang dia tidur kan Jadi kayak gak jauh aja gitu Karena video call terus Kommerasi terpenting memang iya 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 Cuman kita emang gak Gak berdekatan dari sisi fisik aja Cuman segala-galanya mah Terkoneksi aja gitu Ada ini gak Ada perjanjian gak nanti Di bulan apa Aku yang kesana apa Harusnya November Ini gua November ini tuh Gua balik Jadi kan gua izinnya Gua disini cuman 3 bulan Jadi kan kemarin Pokoknya 3 bulan tuh termasuk ini Kan kalo di Islam gitu ya Iya Berpisah apa Semuanya 3 bulan gitu Terus Aku nego nih sama suami gitu Boleh gak Sampai aku ulang tahun Desember Oh pantes sama Apa kakak Kamu Desember sih Sagittarius Aku mah Petualang cinta Iya 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 Lu petualang cinta Tapi begitu menemukan cinta Dia akan melakukan apapun untuk cinta ya Aduh Sagitarius Kalo Sagitarius kalo udah cinta Lu mau apa Buat sih Gua kasih buat Lah Wah koknya semua Buanya bucin abis ya gak sih Bener lu anak Tapi kalo ada satu yang dibikin Uh kalo gua udah kasih semuanya buat lu Tapi ada satu nih yang bikin Kiitanya yang kayak gimana Yaudah Stop Udah udah aja Iya ilpil Sagitarius tuh gampang ilpilan Bener Aduh aku dibilang player apa sih Bukannya player gitu Bukannya kesana kemari punya Bodoh banget Iya Tapi begitu ada satu yang gak sesuai Gak cocok udah gitu Gak ada nego-nego lagi Tapi aku yakin bahwa itu gak bener Gitu Iya iya Allah Sagittarius Kalo tanggal berapa? Satu Tanggal 1 Aku 14 14 Desember ya aku akan ingat 15 Desember ya ingat-ingat Dan Azam Sagittarius juga Oh iya Eh tapi hatinya lembut loh Kalo laki-laki Sagittarius itu Iya Katanya ya biasanya Ada yang Sagittarius disini Ngomongin Zodiak saya Hatinya lembut gitu Iya iya Good heart terus baik Biasanya Bener Terus sama perempuan tuh lebih kayak Apa ya Lebih gentle Tapi aku takut sih kalo untuk Azam ya Kenapa? Sagittarius kalo untuk pacaran sih aku takut Ya jaman dulu loh Kayanya sampe anakmu umur berapa juga masih belum berana kalo anak punya pacar kayaknya Tapi kalo Nih kalo jujur ya Kalo kita ngomongin Sagittarius kak Sagittarius itu banyak banget pacarnya Bukan pacarnya ya Yang deket tuh banyak Deket-deket-deket Gitu Gitu Petualang cinta kita tuh Iya petualangat Nah itu Kalo udah punya anak Kalo udah punya anak pasti gitu deh Iya iya jadi takut Mikirnya tuh kemana-mana Iya iya Karena kita tau kita gimana Iya Kalo ada suaminya yang nonton Dia pasti nonton Gua mah izin dulu Jadi sekarang tuh udah beda deh Gua Apa-apa izin kayak tadi aja Yang apa namanya Yang balik ke Amerika harusnya November Terus aku izin Boleh gak tadi nyambung tadi Boleh gak aku ulang tahun disini dulu Aku bilang gitu Karena kan ridho suami ya Takutnya lebih dari 3 bulan Terjak petualang apa-apa gitu Iya 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 Amit-amit kakak Iya Tapi kalo dia izin iya boleh Terus udah gitu tambah lagi Sayang boleh gak aku izin lagi sampe tahun baru Ya Allah Sampe tahun baru Terus pas lagi Ada film ya mas Kiki Ada film di Januari Boleh gak Tapi yang penting kan orangnya baik ya Bagger gitu Ya udah boleh gitu Soalnya kalo di tahun yang sama juga balik ke Amerika Takutnya bermasalah gitu kan Jadi tahun setelahnya kayaknya lebih baik dah Jadi udah ada Januari jadi aku kesana Oke ya udah curah kan isi hati kakak kalo suaminya nonton Ih dia mah ini Apa yang pengen kakak sampein Sampai kakak menemukan titik banget Suamiku dan anak-anakku ya yang disana ya gitu Pokoknya mimi tuh sayang banget sama semuanya Walaupun kita berjauhan ada jarak Tapi Hati Perhatian Sayang Terbesar adalah Untuk Untuk Papa Untuk anak-anak semuanya Jadi mungkin Kalaupun ada kekurangan Karena mungkin kita berjarak Apalagi Perbedaan waktu yang terlalu jauh ini Tapi yakinlah Kalian tuh selalu ada dalam pikiran dalam hati aku Dan mudah-mudahan kita bisa bersama Dalam waktu lebih panjang Semoga ada jalannya untuk kita bisa lebih banyak Menghabiskan sisa hidup kita Saling bersama Saling mendukung satu sama lain Oke Amin 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 Gitu Karena problemnya itu perbedaan waktu Terus Apa ya Ya jadi susah kan Nanya Saat anak-anak juga Oh mimi kenapa sih gak telfon Gitu Ya aku telfon Dia udah tidur Aku bangun dia tidur Aku tidur Dia telfon aku Aku lagi tidur Yang kayak gitu Jadi sebenernya Tapi intinya adalah Karena kita saling menyayangi satu sama lain Jadi kadang-kadang konflik itu terjadi Karena rasa sayang kita yang terlalu besar aja Oke Iya kan Tapi ada ketakutan gak sih Dari kakak atau suami kakak Ini kalo LDR pasti yang kayak Kamu nih nanti Gini-gini loh Jangan kayak gini-gini ya Kamu gini-gini ya Pelakor is everywhere Hahaha 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 Temen-temen gue bilang kan Eh itu kan Yang itu Ntar jalanin ceritanya yang itu deh Yang sama itu Jadi Temen-temen gue bilang Ter gue tau deh Karena hubungan aku sebelumnya itu sama pasanganku Itu juga Tikungan tajam sayang Lebih tajam daripada mandalika Hahaha 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 Jadi itu Temen-temen aku yang tau Lu sengaja ya Cari suami yang jauh dari sini Semuanya gak ditikung lagi Kadang-kadang gitu Enggak nih majalannya ultimate Aku Jadi alhamdulillah sih Gitu kan Lebih tajam daripada mandalika Kalau disini Hahaha Tikungan itu gitu Tapi ya aku juga banyak bercerita sama dia Tapi kekuatan aku sama pasangannya itu kuat banget gitu Iya Kadang aku kan takut dia Aduh apa segala macam dia disana dengan Bebasnya orang sana Orang luar ya Orang Amerika gitu Tapi dia balikin lagi Ya kalau takut mah Lebih banyakan godaan kamu Kali di Indonesia Dia bilang gitu Iya kan gitu Terus ya udah deh bener juga Pokoknya gitu lah Kita sama-sama Pokoknya apa yang aku gak pengen dia lakukan Dia juga jangan lakukan Itu pun terjadi Jadi kalau aku mau jalan gitu ya Aku mau gak ya suamiku Begini Aku gak mau Aku gak akan lakukan Gitu Jadi sama-sama lah Dan emang kita bucin sih dua-duanya Iya Iya kenapa ya sah gitarius bucin banget Aneh gitu Bucin banget Dia juga gitu gitu Anak-anak suka gini Bucin banget sih Jijian-jijian apa-apa Tapi sah gitarius emang gitu Iya Tapi baik kok Maksudnya untuk hal baik Aku bilang gini Gapapa kok bucin kan untuk hal yang baik Gitu Kan orang suka bilang Ada yang bucin Bucin untuk hal yang baik ada Ada yang bucin Terlalu goblok ada Terus ya Terus ya Bukan-bukan ini ya Bukan-bukan yang untuk Untuk ini Jadi gak mikir Jadi gak mikir Iya bener gitu Jadi gak logis gitu Jadi apa aja Jadi gini Maksudnya kalau aku dan pasangan Sama-sama saling mencinta Atas dasar cinta Jadi melakukan apapun Karena atas dasar cinta gitu Iya Tapi ada juga maksudnya Kita yang kecintaan Jadi disuruh apapun dilakuin Mau Padahal mah dianya mah kagak Iya Kamu jangan kemana-mana Ya kamu di rumah aja Iya gitu Iya Ada yang begitu juga Itu mah Bego ya Aku ya Kan gini Aku berfikir gini Ini bukan bahas yang kemarin ya Bukan loh Aku bahas mantan-mantan aku Sebelum menikah dulu Dan orang-orang di luar sana Mengenai bucin Yang sama gomel Anak bucin itu negatif Orang berfikir Padahal enggak Sama Sayang Berpasangan itu Suami dan istri itu saling 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 Bermitra Kalau dalam Islam itu Kenapa kita menikah Kenapa kita berpasangan Supaya kita bermitra Saling Saling menyayangi Saling mengagumi Saling ingin membahagiakan Saling mendampingi Itu yang saling Itu yang kita butuhkan gitu Saling melindungi juga itu gitu Jadi bukan Jadi saling Kalau salingnya saling mencintai Ya gitu tadi Jadi bukan aku yang melakukan Tapi kamu nya enggak Gitu Oke Pertanyaan terakhir nih Ini untuk lo sing kakak Lebih baik Mencintai atau dicintai Untuk sekarang Tadi kan aku bilang saling Saling mencintai Kalau boleh pilih Tapi kalau disuruh milih Lebih baik dicintai Iya Oke Kamu apa kamu Apa Kamu apa Kalau dicintai atau mencintai Sekarang ya Dicintai Dicintai Nanti kan ikut mencintainya Iya Mencintai telah Sama Tolong Aduh Banyak kebaikan ya Amin amin Semoga kakak I can feel you so much Gitu Pokoknya kakak Semoga kakak Kedepannya Pokoknya lebih romantis Sekali seumur hidup Amin Amin Sekali seumur hidup Sekali seumur hidup Sekali seumur hidup Iya Mas ini kan pernikahan gue yang kedua Sama Sama Sekali seumur hidup The last one Iya kalau kemaren sudah lah Sudah lah Bye Bye Oke terima kasih kakak Sudah mampu di podcast Natalie Amin Jangan lupa buat kalian semuanya Like, comment, dan subscribe Ekomando Channel Bye bye Assalamualaikum Thank you guys Thank you say Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you